Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tanaman hias cantik paling dicari di minggu ini. Mendekorasi ruangan dengan tanaman hias memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan barang dekorasi yang lain. Selain mempercantik tampilan ruangan, tanaman hias juga menghasilkan oksigen dan bisa menyerap sat-sat beracun di udara. Bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias cantik paling dicari di minggu ini. Yang pertama adalah Oxalis Corimbosa. Tanaman Oxalis Corimbosa merupakan salah satu varian tanaman oksalis dengan corak daun yang sangat cantik. Varian oksalis ini memiliki daun berbentuk hati dengan masing-masing 3 mahkota daun di setiap tangkai daunnya. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi tulang daun dan urat-urat daun berwarna krem atau kuning di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian oksalis Corimbosa dihargai di kisaran harga Rp70.000-Rp350.000. Yang kedua adalah Alokasia Makrorisa Lutea. Tanaman Alokasia Makrorisa Lutea di tanah air lebih dikenal dengan nama tanaman Sente Kuning. Salah satu varian alokasia ini memiliki daun yang lumayan lebar dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri berwarna hijau, sementara batangnya serta tulang daun dan guratan-guratan daunnya berwarna kuning. Di pasaran, varian alokasia satu ini dihargai di kisaran harga Rp100.000-Rp550.000. Yang ketiga adalah Maranta Erythroneura. Tanaman Maranta Erythroneura merupakan varian Maranta yang memiliki motif daun sangat cantik. Varian Maranta yang juga sering disebut Maranta Red Stripe ini memiliki daun berukuran kecil dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua dengan gradasi berwarna hijau kekuningan pada bagian tengah daunnya, sementara guratan-guratan daunnya berwarna merah. Di pasaran, varian Maranta satu ini dihargai di kisaran harga Rp35.000-Rp275.000. Yang keempat adalah Pilodendron Mame Silver Cloud. Tanaman Pilodendron Mame Silver Cloud merupakan varian pilodendron yang sedang hits dan banyak dicari penghobi tanaman hias di minggu ini. Varian Pilodendron ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi guratan-guratan daun yang tegas serta bercak-bercak berwarna silver di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Pilodendron ini dihargai di kisaran harga Rp300.000-Rp1.500.000. Yang kelima adalah Keladi Splash of Wine. Tanaman Keladi Splash of Wine merupakan varian keladi hias dengan motif daun yang sangat indah. Varian Keladi satu ini memiliki daun dengan bentuk hati berukuran sedang. Daunnya sendiri memiliki warna dasar putih kehijauan yang dihiasi bercak-bercak berwarna merah di penampang daunnya. Sementara, bagian tulang daun dan tepian daun berwarna hijau dua. Di pasaran, Keladi Splash of Wine dihargai di kisaran harga Rp100.000-Rp375.000. Yang keenam adalah Singonium Godzilla. Tanaman Singonium Godzilla merupakan salah satu varian tanaman Singonium yang memiliki tampilan sangat unik dan menarik. Varian Singonium Godzilla memiliki ciri khas pada bentuk daunnya yang mana pada bagian tepian daunnya menggulung ke arah dalam mirip tampilan cangkang kerang. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau dengan gradasi warna putih atau abu-abu pada bagian tengah daunnya. Di pasaran, varian Singonium ini dihargai di kisaran harga Rp50.000-Rp200.000. Yang ketujuh adalah Kalatea Lubersiana. Tanaman hias Kalatea Lubersiana merupakan salah satu tanaman hias yang banyak dicari orang belakangan ini karena memiliki perpaduan warna daun yang sangat cantik. Kalatea Lubersiana memiliki batang daun yang ramping dengan daun berukuran kecil berbentuk oval. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berwarna kuning atau krem di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, Kalatea Lubersiana dihargai di kisaran harga Rp25.000-Rp125.000. Yang kedelapan adalah Begonia Masoniana Iron Cross. Tanaman Begonia Masoniana Iron Cross di tanah air lebih dikenal dengan nama Begonia Tapak Macan. Varian Begonia ini memiliki tampilan yang cantik dengan daun berukuran tidak terlalu besar dan bentuknya yang cenderung membulat. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berwarna coklat gelap di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Begonia ini dihargai di kisaran harga Rp40.000-Rp180.000. Yang kesembilan adalah Ficus Elastica. Tanaman Ficus Elastica atau rubber plant di Indonesia lebih populer dengan sebutan tanaman karet kebou. Tanaman ini banyak dicari selain karena tampilannya yang sangat cantik, juga karena kemampuannya menyerap sat-sat racun di udara. Tanaman Ficus Elastica memiliki daun yang tebal dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki warna hijau tua yang mengkilap. Di pasaran, Ficus Elastica dihargai di kisaran harga Rp45.000-Rp150.000. Yang kesepuluh adalah Sireh Gading Manjula. Tanaman Sireh Gading Manjula atau Manjula Potos merupakan varian tanaman Sireh Gading yang belakangan ini sedang banyak dicari orang. Tanaman yang juga dikenal dengan nama Sireh Keong ini memiliki perpaduan warna daun yang sangat cantik. Sireh Gading Manjula memiliki daun berwarna dasar hijau yang dihiasi mutih berwarna putih atau krem dengan sedikit aksen abu-abu di permukaan daunnya. Di pasaran, varian Sireh Gading ini dihargai di kisaran harga Rp30.000-Rp100.000. Itulah 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini. Terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu menonton video ini.